Kita mau ngelapin percobaan lagi, kita buat satu minuman yang seger, yaitu es lemon kopi. Mau tau kayak gimana? Ikutin terus. Sebelum ngelajutin videonya, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol yang ada di kanan bawah untuk dapetin semua update saya mengenai kopi dan wira usaha. Dan tolong terus video ini dari awal sampai akhir. Supaya enggak ada yang terlewat. Selamat menonton. Oke, balik lagi. Yang kemarin udah ada yang nyoba belum? Yang untuk buat kopi susu. Nah, kalau misalnya udah ada yang nyoba, gimana rasanya dan perbandingannya seperti apa? Tulis di komen di bawah ini. Sekarang kita akan buat percobaan berikutnya, yaitu buat kopi lemon yang bakalan seger kalau siang-siang. Kita coba ini buat yuk. Ini gue mau coba pakai lemon dari Marjan. Sirup lemon. Kita pakai takarannya 30 gram. Lemonnya. Soalnya sama jiggler ya. Jadi jiggler itu kan ada yang 15, ada yang 30. Oke, terus kita isi air. Kita isi air. Sampai dia sampai 200 gram. Nah, gue gini. Pertama gue isi pakai air anggot dulu. Sampai 100 gram. Sambil gue buatin si kopinya ya. Masih pakai ini. S&P klasik. Kita buat satu aja. 30 gram terus kita aduk jangan lupa oke dari yang tadi kita tambahin lagi air dingin ini kan tadi udah jangan lupa ini untuk diaduk ya oke kita tambahin lagi air dingin sampai tadi kan ini 100 gram sampai 200 gram ambil dulu airnya kita tambahin air dingin sampai 100 gram nah kita tambahin lagi es batu imur pigam lumu lebih juga gak apa sih gue habisin aja ya 80 gram 80 gram setelah itu kita tambahin kopi nah ini aja udah seger kan kita kan sirup sirup lemon kita tambahin lagi kopinya jadi es lemon kopi yuk ikutin kita minum ya kita aduk dulu seger banget seger banget kalau kurang manis bisa ditambah lagi gula tapi buat gue sih udah cukup itu pas banget kalau misalnya lagi siang-siang ditambah dengan es batu lagi oke ada yang udah pernah nyoba kalau misalnya ikutin tulis ya pengalamannya di kolom komen dan jangan lupa subscribe terus biar tahu percobaan-percobaan apalagi yang mau kita lakukan sampai ketemu di video-video berikutnya selamat menikmati